Gubernur Kalimantan Barat terpilih, Sutarmiji, memimpin apel perdana Senin pagi. Apel diikuti seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat. Arahan pertama Sutarmiji disampaikan pada apel yang digelar di halaman kantor Gubernur Kalbar. Apel diikuti oleh seluruh jajaran SKPD dan pegawai Eselon 2 dan 3 di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Dalam arahannya Sutarmiji meminta seluruh jajaran SKPD untuk memperbaiki kinerja mereka. Salah satu yang dikritisi oleh Sutarmiji adalah pengelolaan anggaran. Sutarmiji meminta pengelolaan agar dilakukan dengan transparan dan jelas. Saya minta kepada SKPD terkait. Kita harus segera menusup satu rata. Harus ada satu rata sehingga itulah yang menjadi hajuan. Jangan sampai nanti statistik ini bahwa berakhir ini, TKU itu akhirnya tak ada jenang. Tidak ada jenang. Ini yang tak boleh. Saya yakin sebetulnya kalau data kita lengkap, jika yang kalpar itu kita keempatan 29. Kalau data kita baik, masalahnya kan kita tidak pernah bekerja berdasarkan data. Kita tidak pernah membuat data itu mudah dibajar. Kita tidak pernah mau membuat data itu lebih transparan. Jadi itu harus kita lakukan. Buatlah prestasi yang sebaik-baiknya. Buatlah orang Kalkan, Kalimantan-Kalkan, bangga atas ASN-nya karena punya prestasi baik. Terima kasih.